Hai Sobat Info Sebagai pemimpin negara, wajar jika seorang presiden hingga perdana menteri memiliki pengawalan khusus. Mulai dari melakukan kunjungan kerja hingga urusan pribadi saat liburan, mereka semua pasti dikawal. Hal itu merupakan lumrah, namun dengan berbagai alasan demi keamanan, para pemimpin dunia di bawah ini memiliki kualitas penjagaan super-super ketat. Mau tau siapa aja? Yuk simak pembahasannya! Namun sebelum itu, like dulu video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan info video terbaru dari kami. Simak sampai akhir ya! 1. Vladimir Putin Agen rahasia Rusia terbesar di seluruh dunia. Oleh karenanya, negara ini disebut-sebut tahu akan segala hal tentang suatu negara. Tentunya hal ini berkaitan langsung dengan keamanan dari pemimpin negara tersebut. Vladimir Putin Lembaga yang berurusan dengan keamanan Putin adalah FSO atau Layanan Perlindungan Federal. FSO bertanggung jawab atas keamanan elit politik negara itu, tapi prioritas utamanya adalah sang presiden. FSO memiliki kekuatan luas dan mengendalikan aset bernilai jutaan USD. Orang-orang FSO memiliki hak melakukan hampir semua hal mulai dari berbagai kegiatan operasional, investigasi, hingga menahan orang. 2. Donald Trump Presiden Amerika Serikat selalu berada di urutan teratas ya dalam daftar sasaran. Itulah sebabnya prosedur keamanan di sekitar Donald Trump jadi salah satu yang terbaik di dunia. Sejumlah pria dengan wajah sangar sambil menggunakan earphone adalah sebagian kecil dari pihak yang mengamankan sang presiden. Dua pesawat Angkatan Udara yang digunakan Trump untuk perjalanan udara adalah salah satu pesawat paling aman di dunia. 3. Kim Jong-un Ketika Kim Jong-un mengunjungi Singapura pada 2018, ia didampingi para penjaga sigap yang tampak mirip dengan petugas dinas rahasia AS. Untuk menjadi petugas pengawal Kim Jong-un, maka seseorang tersebut harus masuk kualifikasi terbaik dari yang terbaik. Satuan itu dikenal sebagai secret service yang beranggotakan kurang dari 7.000 personel, meski korut mengklaim jumlahnya lebih dari 100.000 orang. 4. Xi Jinping Sebagai tokoh utama Cina, tidak heran Xi Jinping datang dengan penjagaan yang sangat ketat. Ia dan para petinggi partai komunis lainnya dilindungi oleh unit pengawalan elit yang disebut Biro Keamanan Pusat yang merupakan organisasi sangat rahasia. Mayor Jenderal Wang memegang posisi yang sangat berpengaruh di Cina, karena Biro Penjaga Pusat memiliki ribuan pasukan elit yang bertugas melindungi petinggi negara dan keluarga dari pejabat negara. 5. Shinzo Abe Shinzo Abe adalah salah satu pemimpin dunia yang didampingi oleh pengawal bahkan ketika dia mengunjungi kuil. Saat melakukan perjalanan luar negeri, PM Jepang ini membutuhkan staf keamanan sebanyak 9.000 orang. Saat melintasi jalan ramai, iring-iringan kendaraan Abe tidak membunyikan sirinu. Bahkan pasukan pengawal yang berada di depan akan meminta pengendara lain agar memelankan kendaraannya saat akan melintas. 6. Resep Tayyip Erdogan Presiden Turki Erdogan mungkin bukan orang yang paling dijaga ketat dalam daftar ini, tetapi detail keamanannya jelas salah satu yang paling gila-gilaan. Erdogan memiliki pengawal khusus sebanyak 60 orang yang dikenal sebagai The Mostech Cheers. Nama itu punya makna tersendiri lho. The Mostech Cheers adalah pria kekar yang memiliki kumis serta menakutkan. Selama kunjungan bersejarah Erdogan ke Yunani pada 2017 misalnya, 60 pria berkumis itu bergabung dengan sekitar 100 pejabat keamanan Turki lain bersama dengan lebih dari 3.000 penembak jitu, agen, dan polisi yang ditempatkan di seluruh ibu kota Athena. 7. Paus Paus adalah pemimpin agama yang sangat berpengaruh. Kedudukannya sebagai pemimpin agama katolik membuatnya dikawal oleh orang-orang terbaik dan dijaga dengan sangat ketat. Paus Franciscus mendapatkan pengawalan berlapis di udara, darat, dan air dari segala kemungkinan ancaman yang ada. Berbagai negara ikut hadir untuk menjamin keselamatan dan keamanan Paus Franciscus, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. 8. Pangeran Muhammad bin Salman Putra mahkota Muhammad bin Salman dari Arab Saudi dikabarkan memiliki hubungan buruk dengan ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Karena isu inilah masalah keamanan mengenai pangeran MBS menjadi isu krusial. MBS sejauh ini telah membuat jaringan pengamanan sangat kuat di lembaga Middle East A. MBS telah menghabiskan lebih dari setahun meningkatkan pengaruhnya pada agen keamanan dan militer Arab Saudi dan memastikan loyalitas pengawalnya. Saat ini, Komandan Pengawal Kerajaan Saudi, Angkatan Bersenjata, Pasukan Darat, Pertahanan Udara, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut diwajibkan melaporkan kinerjanya kepada MBS. Dan yang terakhir, 9 adalah Ratu Elisabeth II. Ratu Inggris menghabiskan banyak biaya untuk membuat keluarga kerajaan aman dari segala ancaman. Pasukan pengawal ratu di kediamannya selalu siap berjaga siang dan malam hari untuk menjaga agar istana tetap aman. Saat berpergian, pengawalan tak kalah ketatnya. Barikade mobil dan motor dibuat berlapis-lapis. Bahkan, barikade motor pengawal dibuat dengan formasi unik, yaitu membentuk mata anak panah. Wow, keren ya? Nah, Sobat Info, ternyata keren-keren banget ya pengawalan para pemimpin negara ini. Nah, menurut kamu pengawalan siapa yang paling ketat? Komen di bawah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share keteman dan kuatnya kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!